Intro SahabatKompas.com Presiden Joko Widodo menerima kunjungan para seniman dan budayawan di Istana Negara pada Kamis 10 Februari 2022. Pada kesempatan tersebut, para seniman menyampaikan harapannya ke Presiden mengenai pelaksanaan kegiatan pertunjukan seni budaya di tanah air selama masa pandemi. Seniman Butet Kartarejasa mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah mempersilahkan pelaksanaan pertunjukan seni budaya dengan 50% penonton dari kapasitas gedung dan tetap mematuhi prokes yang berlaku. Presiden pun berharap jumlah kapasitas tersebut dapat terus bertambah apabila keadaan mulai membaik. Butet menyebutkan bahwa Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk mendorong perusahaan BUMN, swasta, dan industri mendukung pelaksanaan pertunjukan seni dan budaya dalam hal pembiayaannya. Selain itu, Presiden Jokowi pun mendukung agar pertunjukan seni budaya dapat segera dilakukan di tempat-tempat yang menjadi prioritas wisata di tanah air. Hal itu disampaikan oleh Renita Sari Adrian yang hadir mewakili pihak swasta. Renita berharap seni pertunjukan Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seniman teater Ratna Rianti Artno menyebut bahwa pandemi bukanlah suatu hal yang dapat menghalangi para seniman di tanah air untuk berkarya. Terima kasih telah menonton!